Batik adalah catatan cinta, ekspresi jiwa, daya kerja, kisah budaya, rahasia adat bangsa. Dan perjalanan sejarah. Mencintai Batik berarti memilikinya dalam hati, mengenakannya pada raga. Dan menunjukkannya pada dunia. Sedalam rasa mempunyai. Sedalam kata berjanji, sekuat nilai melestari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seharus itu mewariskan pada penerus negeri. Agar menjadi cinta, ingin, butuh, dan serbiasa dari hari ke hari. Menjadikan Batik Raja di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Katakan dengan Batik. Katakan dengan Batik. Batik adalah penghubung masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, dengan masa lalu. Inilah kekayaan bangsa yang mampu mendorong ekonomi Indonesia ke depan menjadi lebih maju. Dan menurut saya, setiap coraknya itu penuh dengan syarat dan makanan. Jadi adalah sebuah keindahan yang perlu dirawat, dijaga, baik dari sisi filosofi maupun dari nilai-nilai ekonomis. Saya Chris Dayanti mengucapkan Selamat Hari Batik 2 Oktober 2018. Saya Arief Yahya, Menteri Pariwisata Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional. Selamat Hari Batik Nasional 2018. Ya, salam namai dan salam Batik dan Selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2018. Semoga kita terus bisa mewarisi kebudayaan nasional dengan menjaga kelestarian Batik. Banggalah menggunakan Batik seperti yang saya gunakan sekarang ini sebelum Batik diambil oleh orang lain. Mari kita berkarya dan berekspresi dengan Batik. Saya mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2018. Semoga kecintaan kita kepada Batik selalu lestari, mewarnai setiap langkah kehidupan. Katakan dengan Batik. Katakan dengan Batik. Katakan dengan Batik. Terima kasih telah menonton!